Sudah hatikan Sehingga memaksa mencabut gigiku yang sakit pakai alat itu Kalau dicabut giginya semua kumannya lenyap Jadi tidak akan sakit gigi lagi Astaga, kasihan sekali ya Ini namanya menyiksa Hei, kenapa kamu ikut-ikutan? Sekarang bagaimana? Benang ini tipis, sudah dikembangkan oleh ninja Jadi dijamin kuat Ayo Tuan Kenichi Buka mulutnya Ninja juga pakai cara seperti ini Aha, jadi gigi ini ya aku mengerti Ikat benangnya di sini Aku hitung satu, dua, tiga Sudah siap Tuan Kenichi? Pokoknya jangan bergerak-gerak Satu, dua, tiga Aha, ternyata tidak berhasil Sudah kubilang jangan bergerak-gerak Ya, aku mengerti Shinjo, Shishimaru Ayo, kalian tahan badan Tuan Kenichi ya Siap Eh, kali ini harus berhasil Satu, dua, tiga Sudah bisa juga Kita cari cara lain saja Bagaimana? Aku akan melompat turun dari sini Iya Baiklah, satu, dua, tiga Berhasil Berhasil Ya, ibu Cara seperti ini termasuk ahlian ninja Yang jelas benang ini akan berhasil mencaput Tuan Kenichi Bagus, sekarang jalan Itu dia Di sana Tidak, tidak Jangan Ternyata ke dokter gigi Kamu anak lelaki kan? Harus kuat Akhirnya berhasil Akhirnya berhasil Maka nyara Jurus meredam suara Kenichi Hai Kenichi Bangun Kenichi Dilihat Pak Guru itu Kenichi Ayo bangun Kenichi Terbalik, terbalik Oh iya Hari ini cuaca cerah Kenichi Hukuman berdiri Ini jurus ninja Tidak terkalahkan Ini bukan permainan Kenichi Lihat, aku sudah bisa belanja sendiri Oh iya Kamu kenapa tidak enak badan? Oh begitu ceritanya Di saat seperti ini Perasaan akan negah Kalau berteriak keras kan? Sisi maru Benar Teriak Paya Pak Guru bermata empat Seperti kepiting Lega sekali Wah syukur lah Itu tidak sopan Pak Guru Sebagai hukuman PRmu 20 halaman lagi Oh tidak Ada pepatah lama Mulut bisa jadi sumber bencana Waktu itu kebetulan sekali Pak Guru lewat Maaf ya Kenny Maaf ya Kenny Seharusnya aku tidak bilang begitu Tapi dengan berteriak membuat gunung Rasanya mau teriak lagi Kali ini aku akan membantumu dengan cara khusus Serius? Kalau begitu akan segera aku kerjakan Begitu angka lima muncul Lalu jadi bagaimana ini caranya? Kalau soal itu Ada apa? Ada 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 Papa menyanyi Ini bukan nganya Tapi suara berisik Sekarang sudah apa Sudah apa Sekarang Sudah apa Sudah apa Papa nanti mengganggu tetangga Pak Tolong kesukaan polupanya Papa bagaimana sih? Papa Papa itu begitu Pasti ini efek karena terlalu banyak minum Kalau begini aku jadi tidak bisa belajar Kalah aku jadi pun sih Nah Mengganggu saatnya Kak Tori kita harus bagaimana? Baiklah Jurus meredam suara Apa itu? Berendam keluar Benda ini semacam bubu alat penangkap ikan Artisan sekarang Sedang riang dan gembira Terkira sekarang Artisan Wah 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 hebat Ternyata peredam suaranya berfungsi dengan sangat baik Tapi apa Papa tidak menyadarinya ya? Orang yang bersangkutan pasti puas Oh iya Yang telah kuit itu apa? Itu butiran-butiran suara Wah Wah Di dalam juga sangat indah Pak Guru bermata empat Seperti kepiting Menyebalkan Aku benci PR Lega rasanya Nah Mama juga ingin coba teriak Boleh kan? Tidak apa-apa Karena nanti perasaan Mama bisa lega Suara Papa falas Mama ingin berlihat Oh ternyata Mama juga butuh berteriak Mengeluarkan isi hati Ngomong-ngomong Bagaimana cara kerja peredam suara itu? Hah? Aku menyimpan semua butiran suara itu Di silinder peredam ini Hmm Ah Lega sekali Apa sudah bisa aku simpan sekarang? Iya simpan Nyong-nyong Nyong Nyong-nyong Nyong-nyong Nah jurus ninja itu praktis ya Nah selesai Kenichi kamu terlambat Sudah aku berangkat Hah terlambat Terlambat Si Dia bukannya bawa silinder tugas gambarnya Malah keliru silinder yang lain Benar-benar gawat Nyong-nyong 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 Hah 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 Wah Masih sempat Hah Ternyata Ternyata sudah terlambat Nyong-nyong Nyong-nyong Kemana perginya nilai 20 Yumeco Kamu kenapa Seperti tidak enak badan Iya Hasil ulangannya dibagikan hari ini kan Iya Memangnya kenapa Nilaiku jelek sekali Pasti dimarahi mama Dimarahi ya Tenang saja Nang bagaimana nilaiku cuma dapat 60 Aku harus bagaimana 60 Dia sedih karena dapat nilai 60 Sedangkan aku lebih parah Wah Anjay nih Cik Iya ma Kamu sedang apa Sesedang buat api uku Oh hati-hati dengan api ya Iya ma Aku pasrah Aku bakar saja Hah Nilai 20 ku Wah Kepada perginya ya Hah Itu dia Ke arah sana Hai Zonya Apa boleh tanya jalan sebentar Terbang lagi Hah Tunggu dulu Tunggu Tunggu Gawat di depan rumah Oh nyonya Hari ini mau beli apa saja Sekarang butuh kecap asin Sake untuk masak Oh ya Tuhan Indungi kertas ulangan 20 ku Ini mencurigakan Tidak sedang apa ya Kalau sekarang masih sempat Oh ya Masih sempat Sampai nanti Bagus Hai pak Tunggu Tunggu Iya Hei kau Kenichi Kenichi Sedang apa kamu disitu Latihan lari maraton sambil senam-senam Satu Dua Satu Buah Aneh sekali dia Oh ya tambahannya Minta saus tiram satu botol ya Oh ya Saus tiram ya Baik Kelihatan loh Kelihatan Kebetulan sekali Hehehe Kage cu Ambil Baik tuan Bantu aku ya Hattori Soalnya begini Aku ingin jemputas ulanganku Yang terbawa sepeda pak pedagang itu kembali Lumayan membingungkan ya Tapi secepat gak akan ditemukan Wah Aku terbantu Sinjo Waktu yang tepat untuk mengetes itu di siang hari Benar juga kak Jurus radio kontrol Jurus radio kontrol Pakai ini Ini kertas tipat biasa kan Hmm Kesawat itu Diterbangkan Dengan memusahkan pikiran Hap Hap On Sanitrasi Kon Sanitrasi Kon Sanitrasi Siapa mau beli Cincin Siapa mau beli Dasar amatir Maaf pak pak Oh paman Maaf Tadi pesawatku jatuh disini Kuambil ya Ya ambil Sayang sekali Barang rasanya kediji ku temukan loh Awas kau Maju kau Hattori Kanzo Kau menggaguh saja Untung aku mengejar jejak sinjo Jurus tangan ajaib Nyo Nyo Apa Nyo Nyo Eh Tengkap ya Kalau begitu jurus pengganda kertas Nyo 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 Yang mana ya kertas tulangannya kediji Yang ini Jurus Kimimaki adalah nilai 20 Buat apa memungut yang seperti ini Hattori sudah kabur Apa Hattori bisa berebut kembali kertasku Percayalah dengan kemampuan kakak Dia pasti bisa mengalahkannya Hah Hattori Kuan Kenichi sudah pulang Kertas ulangannya Hah Jangan-jangan Aku minta maaf Aku sudah bisa merampasnya dari dia Syukurlah Terima kasih Hattori Tenang saja Sudah kuserahkan ulangannya Kesiapa Kesiapa Tentu saja kuperlihatkan pada mama Pada mama Kamu perlihatkan pada mama Nyonya Oh bisa-bisa Nanti Hei Kenichi Mau kemana kamu Ayo mendekat ke sini Itu jurusnya mama ya Jurus menghentikan langkah Sampai kapanpun Jurus mamalah yang terkenalukan dia sebagai Kenichi Tertawa lagi Kelihatannya di sana Menyenangkan Hei Kenichi Hei Kenichi Apa telingamu bermasalah? Sekarang gila laku Iya benar sekali Yumeko Apa itu? Dia menunjuk jari sambil tertawa Dasar anak ucil Kimimaki Bahkan Yumeko ikutan tertawa Tawa juga Lihat berikutnya ada muka babi Oh iya Awannya lucu sekali Kamu harus mencontoh Hattori Yang dengan ringan tangan Mau membantu Hah Ya ampun Ikannya aku lupa bilang Kalau harus beli ikan Hattori Mama Katanya mau beli ikan Ikan yang bagaimana? Kedengaran ya Oh hebat Wah Jadi ninja itu bisa mendengar suara dari jauh ya Kalau dibandingkan Kenichi Telingaku lebih peka Ya aku juga Kau sudah siap? Baiklah Aku akan pergi makin lama makin jauh Dengarkan suara loncengnya ya Ya Baiklah Nyanya nyanya Wah Kedengaran Sante saja dengar Nyanya 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 Iya masih kedengaran Iya aku juga dengar Nyanya 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 Terdengar dengan jelas Ya aku juga Hmm Kakak dengan jarak sejauh itu siapapun bisa dengar kan? Aku juga dengar Wah tidak mungkin aku tidak punya kemampuan mendengar sejauh itu Hah makanya bukannya aku tidak dengar Tapi apakah kamu punya cara supaya aku besok bisa mendengar dengan jelas? Kak bagaimana kalau pakai saja jurus telinga klinci? Tapi kalau itu Apa itu? Jurus telinga klinci itu apa? Dengan keistimewaan karakter dari klinci Kekuatan indera pendengarannya di atas 10 kali dari telinga biasa Hebat sekali Pasangkan untukku sekarang ya Hattori Tapi jurus itu ada efek sampingnya Efek samping? Keistimewaan klinci itu Ada sesuatu yang mengejutkan seperti gerakan melompat-lompat Itu bagus kan? Tidak jadi masalah Sekarang ayo pasangkan Hattori Aku tidak begitu yakin tapi baiklah Jurus telinga klinci Telinga Bagaimana telinga klinci Jangan teriak-teriak di telinga aku Hattori Wah jurus ninja sudah terpasang Telinga klinci Oh Ada suara lengkap Papa Papa pulang Papa sudah pulang ya? Ini ada oleh-oleh kue buat anak-anak Sstt sebentar lagi makan malam Kuenya disimpan di kulkas dulu Besok baru dikeluarkan ya Oh mama kok begitu Curang Mama boleh makan kue anak-anak kan? Iya benar Pendengaranmu hebat juga Mengejutkan Punya jurus telinga klinci Berkat ini besok pergi ke sekolah tidak khawatir lagi Syukurlah kalau begitu Nah selamat istirahat ya Permisi Permisi Tidak bisa tidur Aduh Sekarang apa lagi? Suara langkah kecoa Semuanya jadi terdengar Apa itu? Tolong Hattori Tolong Tolong Hattori Hattori Tolong aku Berhenti Lebih baik tanpa telinga hus Khusus ternyata Itu lebih baik Sekarang bisa tidur lebih nyenyak Nyong 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 Sisimaru pelukis jenius PR-nya melukis pemandangan yang sempurna Tapi susah sekali Tidak bisa Aku menyerah Wah Kenichi bagus sekali gambarnya Oh benarkah Oh benarkah Oh, apa? Wah, terlapat, aku berangkat. Astaga, sudah berangkat. Hah, PR ku ketinggalan. Nyanyang, nyanyang, nyanyang. Wah, gambarnya mana ya? Yang mana pun tidak apa-apa. Ini saja, nyanyang, nyanyang. Tuan Kenichi, ini gambarnya. Terima kasih, Ninja Hattori. Nas, anak-anak, sekarang tunjukkan tugas melukis kalian. Letakkan di atas meja. Ya! Hah, ada apa denganmu, Kenichi? Aku... Mana gambarmu? Ini. Hah, ini? Kamu yang menggambar? Itu, itu, itu anjing peliharaanku yang nakal yang melukis, Pak. Aku salah bawa, maafkan aku. Apa? Anjing yang seserius? Tidak mungkin. Siap-siap dimarahi. Wah, ini jenius. Bisa melukis sehebat ini. Sang jenius telah muncul. Jadi, begini. Sekarang sudah saatnya anjing berbakat ini berkembang. Kita buat dunia tercengang. Nah, sekarang, Bapak mempunyai ide yang bagus. Iya, iya. Begini, bagaimana kalau kau mencoba melukis karya yang lebih besar untuk ditampilkan di pameran? Boleh, boleh, boleh. Nah, sebisa mungkin Bapak akan mendukungmu, Sisi Maru. Ya, iya, iya, boleh. Ya ampun, dasar Sisi Maru. Dia benar-benar langsung tertarik. Aku disuruh pegang sandaran ini. Maksudnya apa? Kekua pura-pura jadi pipa rokok. Di sini, di sini, di sini, di sini. Maksudmu di sini taruh kanvasnya? Tidak, tidak. Di sana, di sana. Di situ saja. Di sini saja. Jadinya di tempat semula juga, kan? Mundur, mundur. Apa? Kurang ke belakang. Aduh, merepotan sekali. Maju, maju, maju. Apa? Kedepan lagi. Aku tidak sanggup. Ini demi karya seni, nyonya-nyonya. Baiklah. Ini akan sangat otentik. Jangan-jangan dia memang jenius sungguhan. Padahal tidak pasang. Sayangnya, aku tidak bawa uang tunai. Apa boleh aku tukar dengan lima cikua? Boleh, boleh, boleh. Eh, apa benar? Lukisan itu sudah terjual. Tidak bisa dipercaya, ya? Iya, itu benar sekali. Hah? Aku melihat sendiri ada yang membeli lukisannya si Simaru. Jadi benar ceritanya. Hah? Beruntung sekali. Eh, begini, begini, begini. Hah? Begitulah karya hebat dari pelukis yang cedibis. Aku paling bisa memahami apapun masalahnya. Nyonya-nyonya. Tantangan memotrek Apa ini? Lagi-lagi foto yang tidak begitu bagus. Itu foto-foto yang gagal. Nah, kalau yang ini? Aku tidak yakin. Lalu harus bagaimana? Aku ingin foto momen yang mengesankan. Aku punya, aku punya. Tenang ya, kalau ini... Foto ini sama sekali tidak bisa diterbitkan di majalah sekolah. Eh, Yumeiko. Ya sudah, padahal aku berusaha keras memotret ini. Foto momen mengesankan, aku bingung. Tapi foto momen mengesankan itu sebaiknya memotret apa, ya? Hmm, bagaimana ya? Ini dia. Kenichi, kamu potret saja yang seperti ini. Wah! Wah, hebat! Aku mengerti ini contoh foto yang bagus. Memotret momen mengesankan seperti ini, ya? Shinjo, bermanfaat sekali kamu bisa menemukan petunjuk pemotretan dari buku ini. Kepala tanpa diisi pengetahuan sama saja kosong. Makanya belajar dari buku. Itu dia. Ayo, coba lebih dekat lagi. Shhh. Kalau itik-itik itu kaget, nanti pada kabur semua. Kita buat persiapan saja, ya. Oh. Ayo, geser ke area kanan sana. Nyong, 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 nyong. Bagaimana kalau di sekitar sini? Tapi aku ingin lebih dekat lagi. Nyong, nyong, nyong. Oh, momen mengesankan. Momen mengesankan. Wah, cocok sekali momen mengesankan. Wah. Sekarang. Wah, si Simaru. Maaf, tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Kali ini cukup berbahaya. Kurasa lebih baik memotret dari atas pohon saja. Terserah apapun jadinya. Pokoknya memotret momen mengesankan. Serahkan saja padaku, nyong-nyong. Si Simaru, kamu tadi mengacau. Jadi tunggu di sini, ya. Tegas sekali. Nyong-nyong, nyong-nyong. Buatnya nici. Aku mengerti. Ini demi momen mengesankan. Nyong-nyong, nyong-nyong-nyong. Di sebelah sini terlihat lebih jelas. Iya. Wah, dari sini jelas sekali. Hattori, pegang aku erat-erat, ya. Nyong-nyong. Bagus. Sekarang. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Pastiku potret. Pastiku potret. Nyong-nyong. Nyong-nyong. Bannerin. Tidak berhasil 최대. Tidak berhasil bahasa itik. Tidak berhasil. Tidak. Wah, terima kasih. Aku mengharapkan kalian. Bagus. Hari ini juga aku harus berhasil memotretnya. Itik-itik itu mau melakukannya. Hebat, kan? Wah, kesempatan. Hah, berhasil. Komen mengesankan. Ganyji hebat. Lihat sekarang yang di situ. Wah. Lagi-lagi berhasil. Komen mengesankan. Luar biasa. Aku ini fotografer profesional. Wah, bagus sekali. Horea, berhasil. Berhasil. Gawat. Aku lupa mengisi role filmnya. Apa? Maafkan aku ya. Kalian harus seperti ini. Maka sudah jadi contoh orang yang harus meminta maaf. Padahal menurutku itu alasan yang bagus. Maaf, aku bersalah. Maaf. Nyo-nyo-nyo. Nyo-nyo. Aduh, ada-ada saja. Nyo-nyo. Ha, ha, Hattori ninja luar biasa. Berjalan miring, terbalik semua bisa. Bagai melayang-layang di antasa. Dia punya jurus hebat yang istimewa. Keahliannya luas, tidak terbatas. Hattori adalah ninja Hattori. Mata bulat dan jeli. Baik hati tanpa pambik memberi bantuan. Ha, ha, Hattori ninja yang hebat. Runcah ramah, disenangin semua. Terima kasih telah menonton.